Intro Assalamualaikum Kenalin, saya Ifah dari Purwokerto Wah, crowdnya kalah nih sama antrianya Ida Dayak Lagian, Kompas ngadain acara, harinya Senin banget Mentang-mentang kita komika pemula ya, dikira nganggur kali ya Sibuk tau? Sibuk nyusun acara Buka Bersama? Ya makasih mas ketawa Terus, ini kan super playground Super playground kemarin yang menang kan pok citra ya Ibu-ibu anak lima, saya ibu-ibu anak tiga Ini jangan sampai nih saya menang disini Soalnya nanti Kompas jadi harus ganti nama jadi super mama Soalnya ibu-ibu yang terjun stand up Udah pasti ibu-ibu anomali Nih, ibu-ibu lain mak dari luar kota ke Jakarta Biasanya bawa anaknya ke Dufan Saya jauh-jauh ke Jakarta buat stand up Ibu-ibu lain sibuk mengajarkan hal-hal baik buat anaknya Saya sibuk nyari punchline Terus Saya kerja juga ya Saya kerja sebagai akunting di salah satu perusahaan swasta di Purwokerto Saya belajar stand up ini baru 4 bulan banget Terus antara akuntansi sama stand up tuh beda banget Perbandingannya gini Kalau di akuntansi Kas 1M ditambah kas 2M Saldonya 3M Kalau di stand up Kas 1M ditambah kas 2M Saldonya kalah sama isi SDB-nya si bapak rapat anggota triliunan Biasanya bapaknya rapat mulu Saya tidak sempat ngurusin anaknya Terus ya akunting lagi nih ya Sebagai akunting saya banyak berhubungan dengan pekerjaan administrasi Admin tuh kadang kalau namain file tuh suka males-males banget Pernah saya minta file pembayaran ke salah satu admin Dikasihlah saya file judulnya BGST BGST banget gitu Untung saya gak spontan langsung jawab AJG lo Saya sabar dulu Saya mencoba tabayun gitu Saya buka filenya Ternyata pas dibuka Allah wakbar Ternyata BG sinar terang Males banget loh Agak dispasi apa dikasih titik gitu Ini males banget padahal kan dia gak dibayar pakai duit rakyat ya Nah curiga nih dia juga punya file judulnya FUCK Follow up cek kosong Terus berderet tuh Pernama inisial admin sama pertahun FUCKRN 2021 FUCKSS 2022 Terus pas bos saya yang lihat Ini file kok Excel Bukan MP4 Terus 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 Ini bulan puasa ya Tanggal-tanggal segini udah musim Orang-orang bagi sembako Ada gak yang belum pernah dapet sembako Ini kayaknya muka-mukanya sih gak ada yang saudara Anamalifi Renata ya Pasti pernah dapet sembako ya Itu yang biasanya isinya beras, gula, minyak Terus kadang ditambah pencitraan gitu Sembako buat orang-orang miskin tuh kalau dibuka kreseknya tuh Aromanya seperti mencium bau surga gitu Kepastian hari esok Berarti besok bisa makan Makanya semakin beragam isi sembakonya Semakin banyak isinya tuh Makin nge-fly gitu kalau dicium Semakin dikit Semakin kayak nyium tawas gitu ya Nge-fly kagak Bebas bau badan Makanya sedih banget waktu Pas yang kasus Dulu Bansos dikorupsi gitu ya Bayangin orang miskin dikasih beras kutuan Mie yang mau ede Sarden yang isinya lebih banyak pengawet daripada ikannya Itu anjing bos saya aja makanannya masih lebih higienis Makanya negara kita tuh kalau sama orang miskin tuh Tega banget gitu Thanos aja membunuh setengah dari isi semesta ini Gak pakai milih-milih Ini kalau negara kita ke orang miskin tuh Tega banget Terus terakhir nih dari saya Random banget nih Bulan lalu di Purwokerto ada konser for revenge Tahu ya Itu konser perayaan patah hati katanya Itu saya baru tahu yang namanya konser Pas dateng gak penting megang duit Yang penting megang dada Ya gak Beritahu aku cara melupakanmu Seperti kau ajarkan ku dewasa Oke terima kasih saya Iva Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax